assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan saya di pocok kreatif Oke kali ini saya akan memanfaatkan bekas dedoran ya teman-teman ini kita ambil bolanya saja yang ini yang bulat-bulat ini kita nanti kita ambil kita manfaatkan ya teman-teman untuk jadi alat yang sangat bermanfaat alat sangat canggih ya teman-teman Oke ya langsung aja kita mark ucel Mari kita ucel ucel oke langsung aja teman-teman pertama kita congkel ya ini kita congkel pakai obeng guys udah copet ya mantap sekali ya temen-temen kemudian persiapkan kabel ini belengkel atau belak kawat ya temen-temen setelah itu kita kupas kita kupas pakai cutter ya temen-temen kita ambil secukupnya aja ya temen-temen sudah terkebut terkelupas kemudian kita bentuk ya temen-temen ini kita bentuk menyerupai obat nyamuk ini nanti fungsinya untuk saklar ya temen-temen untuk menggabungkan untuk menyambungkan arus listriknya ini kurang lebihnya bentuknya seperti ini ya temen-temen kemudian kita potong sejuknya aja ini Oke sangat mantap sekali ya temen-temen mulanya tadi kita lubangi ya kita lubangi pakai puncaan gunting ya temen-temen kita tinggal ucek 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 aja nih ini sudah lupanya atau pakai bur lebih mudahnya selalu hati-hati ya temen-temen jangan sampai terkena tangan utamakan keselamatan Oke ini sudah masuk tinggal kita kasih lem biar agak rapat nih nanti tidak kemasukan air oke mantap ya temen-temen sambil nunggu ini lemnya mengering kita bentuk kabel tadi ya teman ini seperti yang pertama tadi kita bentuk seperti obat nyamuk tinggal kita untir-untir aja ini pakai tang bentuk yang atau bentuk yang lain juga nggak apa-apa Oke mantap ya temen-temen ini kurang lebihnya bentuknya seperti ini Oke selanjutnya ini untuk wadahnya ya ini gitu Oh ini dari pipa bekas juga nggak apa-apa ini saya pakai ini pakai ini aja abunya kita tinggal untir-untir ya temen-temen tinggal untir-untir aja sampai kencang ya ini kita tempelkan untuk menyangka yang kabel yang ada sedotan atau yang ada pipetnya tadi ya ini ini kita kasih lem aja ini Oke oke sangat mantap mantap sekali tak kasih lem lagi ini untuk menempelkan pipetnya sudah kencang ya temen-temen ini ini fungsinya untuk saklar ya atau untuk penyambungan untuk pemutus dan penyambung arus untuk langkah selanjutnya kita persiapkan alarm alarm baser ya dan baterai ini baterai bekas powerbank ya kita kasih timah dulu untuk ujungnya biar mudah biar mudah untuk menempelkannya ini nih yang kutub positif kutub negatif kita langsung solder ke baterainya ya teman-teman Oke sudah nyambung ini yang kemudian yang kutub positifnya kita kasih kabel kita kasih kabel dulu ini kabel-kabelnya sudah tersambung kemudian kita masukkan ke dalam wadahnya yang tadi ya teman-teman ini kita masukkan dan kemudian ini langkah selanjutnya lagi ini kita template kan alarm basernya kita template kan di ujungnya ini kita tinggal template kan aja ya teman-teman ini oke sangat mantap sekali sangat mantul banget nih untuk penyambungan kabelnya ini yang merah ini yang positif dan yang hitam negatif ya untuk penyambungannya yang lebih jelasnya simak aja ya ini teman-teman ini yang dari alan basernya sudah disini di atas nih dan yang ini yang dari baterai ini yang positif dari baterai Oke sudah mantul ya ini sudah mantap ini sudah jadi ini kita tinggal rapikan sedikit ya teman-teman untuk kepar kabelannya tapi kan biar rapi biar enak dipandang kemudian kita persiapkan penjepit kertas ya kita solasi aja ya teman-teman ini biar praktis biar mudah ini ini sangat sudah sangat kencang sekali ini ya nih nanti fungsinya untuk penguncinya ya nih ya teman-teman eh sudah mantul sudah mantap bangkit bentuknya seperti ini Oke langsung aja ya marki cop Mari kita coba Hai ini sudah saya persiapkan wadah yang pada buat airnya ini sebagai contoh aja ya teman-teman kita pasang alatnya kita pasang disini kita tinggal jepit aja ini ini sangat bagus untuk alarm saat mengisi air ya teman-teman kita tinggal lalu kalau sudah penuh nih nanti alarmnya akan berbunyinya begitu Oh ini kita tinggal isi air saja kita coba isi air atau apakah alat ini bisa berfungsi dengan baik atau tidak ya teman-teman kita isi dulu dengan air ini nanti kalau bolanya sudah terapung ke atasnya akan berbunyi sendiri yang nanti Oke ini sangat mantul ya temen-temen ini sangat alatnya sangat bagus sekali ini sangat mantul sangat cocok membuat saat ditinggal saat misi air di ember atau di apa ini sangat mantap oke jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe ya teman-teman like dan komennya dan terima kasih wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih